Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli tutorial ya Nah di depan saya sudah ada dua buah speaker modipan ya yang sudah kita modip di video yang sebelumnya silahkan ditonton teman-teman cara modipnya juga ada cara pembuatan spoolnya juga lengkap ya teman-teman silahkan dicari nah ini eh speaker Canon 12 inci ya teman-teman saya modip menjadi double coil yang ini yang sebelah kanan ini woper Canon ya 400 swat ya saya modip menjadi double coil ya dua kali 4 Ohm ya jadi semuanya 8 Ohm teman-teman jadi ini bisa bermain di 2 Ohm 4 Ohm dan 8 Ohm nah ini untuk modipannya juga ini saya gunakan dari barang bekas speaker juga dan untuk daunnya saya ganti yang baru ya seperti ini dan untuk pembuatan spoonnya juga ada ya lengkap di channel saya silahkan dicari dan untuk gasketnya juga ini saya ganti dengan yang baru nah ini 4 Ohm kali 2 teman-teman jadi semuanya 8 Ohm nah dan ini eh suaranya akan kita cek nanti ya seperti apa kita akan tes ke box mini scoop ya Nah karena di video sebelumnya itu saya rasa tidak menggunakan box ya waktu kita tes jadi kita akan gunakan box kali ini untuk mengetahui yang lebih mantap yang mana ya atau jenis suaranya seperti apa Nah untuk yang ini yang satu ini itu double magnet juga teman-teman nah ini selain double coil saya juga eh tambahkan magnet ya ini double magnet dan untuk yoke nya saya sambung menggunakan yoke speaker juga ya jadi videonya juga lengkap ya silahkan dicari ditonton di channel saya silahkan dicek-cek ya dan untuk yoke nya ini saya tambahkan juga teman-teman nah ini double coil ya Hai dan yang ini yang modipannya yang satu ini saya sambung seperti ini saya solder ya menggunakan kabel seperti ini ini spulnya lebarnya sekitar dua dua senti atau 20 mili ya untuk omnya itu sekitar eh 8 Ohm kali 2 jadi semuanya 16 Ohm nah jadi ini lantang sekali ya jika didorong ke bawah seperti ini ini harusnya kita ganti eh apa ya harusnya kita ganti eh eh daun teman-teman menggunakan daun sapoper ya nah ini contoh spulnya ya untuk ketinggiannya nah ini dua senti ya atau 20 mili tapi ini yang kemarin kita buat juga spul in out ya yang ini nih sudah saya buat juga videonya bagaimana cara membuatnya dan ini akan kita tes nanti di lain waktu ya seperti apa suaranya karena kata orang ini spul balap ya atau sering dipakai untuk balap di sound system atau lapangan ya teman-teman Oke ini akan kita tes juga nanti kita masukkan ke box mini scoop ya dan akan kita nilai eh yang mana yang lebih mantap ya Nah ini untuk boxnya nah ini box mini scoop ya punya saya cuman satu doang temen-temen ya karena memang eh kurang dana ya Jadi ini juga ada garapan ya speaker yang kantong kresek warna merah ini tapi pemiliknya belum diambil ya oleh pemiliknya tapi udah selesai sih ya dan untuk box yang satu ini box jadul ya dan untuk amplinya ini saya akan gunakan power 400watt ya yang ini dan ini speaker saya juga teman-teman tapi belum memiliki box ini speknya middle ya untuk middle nanti nah dan akan kita pasang ke boxnya nah ini untuk yang 4 Ohm kali dua ya ini saya seri teman-teman saya seri jadi plus ke min jadi tersisa plus min nah plus min ini kita sambung ke jalur power ya nah ini akan saya lepas dulu satu karena ini tersambung ke sini ya kita akan langsung yang bermain 8 Ohm ya jika 8 Ohm sudah mantap itu artinya 4 Ohm juga lebih mantap apalagi 2 Ohm nah ini akan kita tes di 8 Ohm dulu ya oke langsung saja akan kita pasang dan oke untuk speakernya ya eh 2 kali 4 Ohm ini sudah terpasang teman-teman double coilnya ya dan kita akan coba merekam menggunakan eh clip on ya agar suaranya mantap ya eh agar suaranya lumayan jelas ya oke ini sudah eh kita nyalakan juga powernya langsung saja kita cek sound ya teman-teman oke ini sudah berbunyi tapi belum saya naikkan untuk ke bass dan middenya ya ini bass masih di bawah ya di angka 0 bass dan middenya yang ini kita naikkan volume di jam 9 ya dan bass juga kita naikkan di jam 9 nah suaranya mantap lalu diikuti dengan middenya kita naikkan juga di jam 9 oke suaranya eh mantap ya teman-teman dari bass middenya juga kita dapat dan tentunya lebih dominan bass ya karena ini super ya oke kita dengarkan dulu nah gunakan headset ya teman-teman agar lebih jernih ya suaranya terdengar ya oke untuk pelume saya naikkan ke arah jam 1 dan bass saya naikkan ke arah jam 12 beserta middenya oke saya naikkan ke jam 12 seperti ini oke kita dengarkan dulu selamat menikmati 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 lanjut saya naikkan ke arah jam 1 ya untuk busnya atau arah jam 2 ya arah jam 2 teman-teman ya dan untuk mendilnya juga arah jam 2 nah oke lanjut kita ke speaker yang satunya teman-teman yang double magnet plus double coil oke speaker nya sudah terpasang ya Nah ini langsung saja akan kita cek sound bas kita naikkan ke arah jam 9 Wow dan getarannya mantap jiwa temen-temen ya ini basnya lebih mantap ya kita naikkan middlenya di arah jam 9 juga nah ini getarnya sangat-sangat mantap ya ini gitarannya di kamar saya ini berbitar semua ya temen-temen keep Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton